Kronologi Ibu Eni hidup puluhan tahun tanpa listrik dan air di rumah mewah, stres karena ditinggal suami. Kehebohan soal kisah Ibu Eni yang hidup tanpa listrik dan air di rumah mewah bersama putranya, Tiko kian menjadi sorotan netizen. Tak sedikit yang merasa penasaran dengan apa yang terjadi dengan keluarga Tiko, sehingga membuat Eni yang hidup tanpa listrik dan air di rumah mewah selama puluhan tahun. Namun kini Tiko mengungkapkan kisah dibalik dirinya dan sang ibu yang bertahan hidup tanpa listrik dan air di rumah mewah lantaran Ibu Eni mengalami stres setelah ditinggalkan sang suami. Sebelumnya di media sosial TikTok dihebohkan dengan kisah viral soal ibu dan anak yang hidup tanpa listrik dan air selama puluhan tahun lamanya di sebuah rumah mewah. Hingga akhirnya terungkap jika Bang Breu TV pun mendatangi rumah yang terletak di kawasan Jakarta Timur itu untuk mencari tahu. Rumah yang diketahui masih berpenghuni itu ternyata merupakan kediaman seorang ibu bernama Eni dan putranya yang bernama Tiko. Diungkapkan oleh Tiko, ibu Eni ternyata mengalami depresi dan kondisi rumah mereka terbengkalai sejak ditinggal ayahnya pada 2010 lalu. Karena ibunya depresi, ditinggal suaminya ke Pulau Jawa. Data kependudukan ibu ini juga nggak ada. Jadi kita tak tahu nama lengkapnya. Ucap Nyong Ale dilansir dari Bang Breu TV. Tiko dan ibu Eni bahkan sempat menadah air hujan untuk mandi dan masak. Bahkan saluran listrik dan air ke rumah itu juga sudah putus selama 30 tahun terakhir semenjak kepergian ayah Tiko. Meteran sudah diputus, air nampung, kalau nggak ambil dari sebelah. Ucap Tiko. Tak hanya itu saja, karena stres, ibu Eni sampai bersikap sensitif dengan orang asing. Bahkan beberapa kali menyerang orang yang datang ke rumahnya. Hal inilah yang membuat rumah tersebut tidak terurus dengan baik. Selain saya sibuk, ibu juga nggak terlalu ngerawat. Cuma emang ada waktunya untuk dibersihin. Di tahun 2011, antara 2011-2013 kalau nggak salah, papa pergi, ibu kurang sehat kejiwaannya. Papar Tiko. Jadi ibu suka marah-marah sendiri, suka ngomong sendiri. Cuma ya saya urus, paling ini ibu nggak pernah keluar. Ujarnya. Diketahui, Tiko sehari-hari bekerja sebagai security di komplek elit tersebut. Dirinya sendiri juga beberapa kali pulang ke rumah untuk mengecek kondisi ibunya. Namun meskipun dengan kondisi demikian, Tiko mengaku tidak ingin menjual rumah peninggalan orang tuanya tersebut. Dan malah tetap akan merawat rumah tersebut walau hanya bisa memantau. Tidak dijual karena peninggalan orang tua. Jelas Tiko. Pasca kisah Tiko ini viral, ibu Eni pun kini dievakuasi oleh dinas sosial. Bahkan sempat terjadi penolakan sang ibu pun saat dievakuasi hingga akhirnya petugas harus mendobrak pintu. Melihat itu, Tiko pun sempat menangis. Namun Tiko terus dikuatkan oleh para tetangganya. Saat penjemputan sang ibu, Tiko pun ikut mendampingi petugas. Sosok suami ibu Eni atau ayah dari Tiko. Sosok ayah Tiko diketahui bernama Herman Muji Susanto. Ayahnya diketahui bercerai dengan ibunya di tahun 2011 silam. Sehingga hal tersebut membuat Herman Muji Susanto memutuskan untuk pindah ke Madiun. Seingat Tiko, sang ayah berusia delapan puluhan saat bercerai dengan ibunda ketika dirinya masih kecil. Ada pun beberapa tetangga yang menyebut jika sosok ayah Tiko memiliki wajah yang mirip dengan mantan presiden RI, yakni Pak Harto. Gak kenal, tapi sering ketemu. Orangnya galak. Kayak Pak Harto sih saya bilang orangnya seumuran juga mungkin. Ungkap salah seorang tetangga. Dia pas pergi semua dibawa. Udah agak tua bawa tongkat. 70-an lebih ada kali. Udah tua banget pokoknya. Lanjutnya lagi. Tetangga tersebut bahkan mengungkap jika ayah Tiko seorang mantan pejabat. Cuma yang namanya bekas pejabat, negara atau bang apa gitu. Kata tetangga Tiko. Selain itu, tetangga sekitar juga mengungkap sosok Tiko sesungguhnya. Tiko itu pinter. Cara ngomongnya juga beda. Kalau dari kalangan orang biasa gak mungkin gitu. Orang kaya dianya. Kata tetangganya tersebut. Orang di sekitar udah paham. Sambungnya lagi.